Intro Beberapa hari menjelang WSBK Mandalika 2022 Persiapan para kru dan pembalap sudah dimulai Dari penataan pet dog dan pemasangan papan iklan di sekitar sirkuit Mandalika juga telah dikebut Tim Aruba Ducati terpantau juga sudah melakukan penataan pet dog di sirkuit Mandalika Beberapa motor Ducati juga sudah di unboxing dan ditata di pet dog Di saat salah satu kru pembalap Honda saat menata pet dog, seorang kru itu tersengat seekor kalah jengking Kejadian itu diunggah salah satu kru WSBK Mandalika Dalam fotonya, tim medis langsung gerak cepat memberi anti racun pada seorang kru tersebut Terlihat juga beberapa pembalap juga sedang berkeliling untuk melihat-lihat kondisi lintasan sirkuit Mandalika Ketika berkeliling di sirkuit Mandalika, Oliver Connick dikejutkan munculnya seekor anjing liar yang berada di sirkuit Mandalika Namun pembalap tersebut menganggapnya itu adalah hal yang biasa Namun sebagian para pembalap juga masih ingin memuaskan dan memanjakan dirinya untuk berkeliling dan berwisata di sekitar sirkuit Mandalika Salah satunya yang masih belum puas untuk menikmati indahnya surga dunia di Lombok adalah Scott Redding Pembalap BMW tersebut terlihat masih asik jalan-jalan di pantai bersama kekasihnya Uniknya lagi ketika mau bepergian, Scott Redding dan kekasihnya menggunakan tas keresek berwarna merah Untuk membawa barang-barangnya seperti emak-emak habis belanja dari pasar Scott Redding dan kekasihnya juga terlihat sedang berselfie dengan seekor monyet Menggunakan jas hujan berwarna hijau yang terbuat dari plastik Kedua pasangan itu juga terlihat sedang asik memberi makan seekor gajah di sebuah tempat wisata Alex Loewes juga masih belum puas untuk berkeliling di sekitar sirkuit Mandalika Dia membagikan fotonya saat berada di sebuah bukit dengan pemandangan pantai dan sirkuit Mandalika yang indah Ketika berada di bukit, tak lupa pembalap tersebut membeli dua buah kelapa muda dari seorang pria dan langsung dikupas di tempat Tak ketinggalan Michael van der Mark yang baru tiba di Mandalika juga membagikan keindahan sirkuit Mandalika dari atas bukit bersama rekan satu timnya Balapan belum dimulai namun para pembalap ini malah asik balapan menggunakan surfing di pantai sekitaran sirkuit Mandalika Tak hanya pantai yang menjadi primadona para pembalap, namun salah satu air terjun di sekitaran sirkuit Mandalika Juga menjadi tempat berwisata yang menarik bagi para pembalap Oleh Oradre salah satunya, ketika berada di air terjun dan kondisi hujan, dia menggunakan sebuah payung dari daun pisang Pembalap-pembalap WSBK ini begitu senang ketika berada di Indonesia Semua itu terlihat dari postingan-postingan Instagramnya yang menunjukkan bahwa mereka menyukai Indonesia Dan salah satunya saat balapan di sirkuit Mandalika Lombok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!